oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya di channel 1721 kali ini saya akan beritahu bahwa alasannya memakai alasannya apa alasannya apa dan beginilah hasilnya seperti itu yaa tawar diseluruhnya yaa tawar selamat salam oke teman-teman ini adalah otomatis Malfixion tahun 2006 saya Malfixion tahun pertama saya rubang jadi seperti ini bukan di rusak betul bukan di apa jadi ini selera saya pakai konsep konferencer modern plastik yang dimana saya keep blood atau meniru konsep yang meniru konsep burukatnya yang dirubah menjadi provenencer seperti itu yang dimana ini adalah ini adalah contoh fotonya sebelah sini ini 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 dan itu seperti itu guys itu foto-foto yang konsep yang saya pakai untuk mengubah motor yang wabarakatuh yang saya punya seperti itu jadi alasan kenapa sih gak pakai konsep yang seperti Maha XR atau konferencer yang dimana rangkanya itu dari sini itu lurus kesana ya lurus sini nah seperti itu itu memang conferencer ya conferencer klasik 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 banget gitu kan ya cuman saya melihat dari rangka yang yang maaf misalnya yaitu memakai sistem data box seperti itu data box seperti ini sehingga bisa kalau misalkan pakai ini konsep yang seperti itu saya kurang suka seperti itu kurang suka kalau misalkan pakai rangka rangkanya dirubah atau rangkanya diganti menjadi rangka yang yang seperti sejuki tandar yang memiliki rangka tengah sistem yang rangka yang tengah rangka pesadian di tengah itu seperti ini seperti itu rangka sistem seperti itu ya mungkin saya pakai konsep yang klasik apa conferencer klasik yang benar-benar klasik seperti itu kalau ini saya memakai konsep ini conferencer klasik seperti itu conferencer klasik udara seperti itu guys terus saya juga melihat ada di beberapa platform di khususnya di pinterest ada yang banyak yang memakai konser seperti ini yang memakai apa rangka delva box terus belakangnya seperti ini seperti itu terus yang ini nah foto yang ini nah itu salah satu salah satu klasik yang saya pakai juga di motor ya maaf miskin saya ini seperti itu guys jadi teman-teman bagi yang belum tahu atau yang jarang lihat gitu ya conferenya seperti ini ya seperti itulah gitu oke terus ini selanjutnya selanjutnya pasti ini akan di di chat ulang setiap ikan lupa sebagus mungkin sehingga ini akan buluk seperti ini oke kita shoot ke depan nih nah tuh ini tampilan depannya seperti ini tuh mungkin gimana selera temen-temen ya selera saya seperti ini nah teki kita pakai teki Suzuki RGL seperti itu guys kalau ini nah ini juga sama nih kalau segini ini 250 SL ini saya konsepnya itu covernya selera konsepnya temen-temen coverasornya lebih condongnya saya melihat ke Ducati seperti itu fotonya saya tampilkan tadi ya inilah ini saya suka ini motor seperti ini guys ini fairnya komplit fairnya komplit apa-apanya komplit banget kenapa saya sukanya ya simple seperti ini guys oke mungkin sekian temen-temen konsep yang saya pakai itu ya itulah konsep yang saya pakai yang saya foto yang sudah saya kasihkan itu ya ya terimakasih jangan lupa subscribe like komen assalamualaikum warahmatullahi berkutus dipikir nyaman-nyaman dulu riding-nya secara riding-nya seperti itu dan ini menunggi ya Anderio kelihatan Stanggiu Anderio untuk penunggi seperti ini ini guys seperti ini seperti ini penunggi seperti ini step-nya juga insya Allah nanti saya akan ganti jadi step akan di posinya akan lebih ke belakang underground cuman itu gak tau kapan ya dan sekarang fokusnya itu untuk repaint memperbagus lagi dibuat nyaman lagi posisi riding-nya kalau riding-nya sudah cukup nyaman seperti ini kalau untuk menurut saya ya kalau saya kan memang basicnya sama-sama bakun gununggi seperti ini tuh ini ini beruntung sekali begitu nah begitu lah teman-teman jangan lupa subscribe dan komen ini yang yang dibodifikasi menjadi kaverest modern modern klasik mungkin ya teman-teman dan saya sudah kasih tau konsep apa yang saya pakai konsepnya fotonya ini 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 banyak lah ya foto-fotonya seperti itu jadi saya bukan bukan memodifikasi tanpa ada konsep tanpa ada apa tanpa ada sesuatu yang saya tiru saya meniru dengan konsep-konsep yang sudah ada yang sudah mereka pakai khususnya yang di luar negeri yang di luar negara kita oke terima kasih jangan lupa subscribe dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati